Oke teman-teman masih di tempat Pak Ustadz Soleh Dia juga ternyata enggak hanya ngebreed ikan Apa tadi Pak Ustadz? Gateroot Gateroot Enggak hanya ngebreed ikan gateroot Ternyata dia main ikan cupang juga teman-teman Ya Pak Ustadz ya? Ya betul Boleh lihat ikan-ikan cupangnya enggak? Boleh Ayo teman-teman yuk Ya lumayan becek nih Jalan ya Nah ini kolam-kolamnya nih Masih Nih teman-teman kolam-kolamnya Nah ini tematnya teman-teman Tampuk kayaknya udah enggak keurus ini Ini kayaknya pengsi onda di cupang nih Nah disini teman-teman tuh lihat tuh Tempat cupangnya emang banyak Ini berapa tahun Pak Ustadz main ikan cupang ini? Oh kalau bicara tahun mah udah lama Dari semenjak pertama kali saya nernek ya kan cupang Nah selama belasan tahun itu cupang saya yang eksisnya Terus karena ada kendala dulu cupang udah kurang laku Saya berhenti tuh selama 3 tahun setengah Dan mulai lagi ternak kemarin waktu booming-boomingnya cupang saya ternak lagi Nah setelah booming itu karena kan sepi lagi ya Jadi saya nerneknya juga jadi mahal salah-salahan lagi Jadi kita nernek yang udah pasti itu yang udah saya ternak yang berjalan terus mah Ikan getroot itu Kalau cupang sih tambah-tambahan aja Kalau sana yang lagi rame ya kita nernek Kalau sana yang sepi ya Masa ada aja begitu Kita kira-kira Oh ya Pak Ustadz Ini saya kan pemain cupang baru nih Baru beberapa bulan kebelakang ini Nah untuk masalah pasaran cupang emang dari dulu itu seperti ini Kayak semacam Kemara kan sempet booming tuh sampai jutaan nih kan tuh Ya beda dong Kalau dulu-dulu itu ya stabil harganya cupang itu sebelum booming mah Ya standarnya harga cupang lah Ada nyampun yang bagus harganya ya agak bagus Kalau kesiniin kan pas giliran ada booming itu harga cupang emang di luar pasaran Intinya berlipat-lipat harganya Makanya sebutnya booming ya sebelum-sebelumnya mah standar-standar aja Bahkan emang pasang suruh sih selalu ada dari dulu Ya ntar giliran lagi agak mahalan Agak mahalan doang Beda sama yang kemarin-kemarin ini yang kalau booming itu kok emang berlipat-lipat ganda harganya Emang semuanya itu bikin yang saya udah ngasoh Darenak cupang udah sampai 3 tahun setengah Ngasoh Ampe tergir lagi nernak Alhamdulillah sih saya sempet menikmati juga boomingnya itu cupang Setelah booming itu kan sekarang sepila gitu Ketika mereka udah pada punya cupang semua Semuanya orang pada jual yang belinya kurang Itu kan hukum ekonomi berlaku Akhirnya cupang jatuh harganya Nah itu jadi saya juga tibang asal ada aja sekarang mau cupang begitu Nah jadi sekarang ini ikan yang ada nih yang kayak enggak kerawat nih ya Bapak Ustadz ya Betul Ya kurang asal dimpanin doang yang ada yang udah ada Cuman menernaknya sih Yang ngebreed lagi tibang serubuk dua lubuk aja Tibang jangan sampai punah aja yang ada Yang ikan-ikan yang saya suka disini tetap saya breed Cuman tibang asal jangan supaya punah doang Supaya ketika antar giliran mulai naik lagi Saya udah siap ngebreed lagi gitu Soalnya nih yang saya lihat disini ada Nemo, ada blurim, ada Ada apa tuh FCCP ya Ada multi color Kumpet sih kalau disini mah Apatar semuanya juga ada Ada big color juga tuh Big Air Oh big air ya Ya ada Hampir kumpet, hampir kumpet disini mah Cuman ya Cuman hidup-hidupan aja Jadi untuk ke depan ini Pak Ustadz Untuk di cupang mungkin agak di stop ya Stop dulu Maksud bukan stop Maksudnya dikurangin aja Dibang bertahan yang ada aja dulu Nanti kalau ketika lagi rame lagi Sampai saya tenak lagi Seperti itu Nah seperti itu teman-teman Ternyata Pak Ustadz Soal ini adalah senior Sampai dia merasakan ikan dari harga Mungkin ya Dari harga seribu, dua ribu, tiga ribu Sampai bahkan kemarin harga ikan cupang itu Sampai jutaan ya Pak Ustadz Ya betul Seperti itu Dia ngerasain Pak Ustadz Eh Pak teman-teman Sampai Sekarang nih ikan Jatuh lagi harganya Ya betul Kalau saya sih tenak Sebetulnya dari sebelum ada cupang macam-macam Dulu mau cupang-cupang aduan doang Gak ada cupang-cupang hias Dari semenjak itu saya udah boleh ternak Dari saya masih SMP Sampai sekarang udah punya anak empat Ya kan berarti lama ya Kalau tenak cupangnya sih Paling 15 tahunan lah Kalau kesini Kan ikan-ikan hias aja Banyaknya Tuh teman-teman Seperti itu ya Dari suka dukanya ikan cupang ya Ustadz ada satu lagi nih Pertanyaan saya ke Pak Ustadz nih Ataupun Pak Ustadz mau Ngasih support buat petani-petani cupang di sana Di mana di seluruh Indonesia lah Ya kalau naik turun Masalah harga cupang Ramai apa enggak Itu hal beda biasa Cuman memang untuk semangat Untuk menernak itu Perlu Dukungan dan Ibarat kata niat yang kuat Supaya kita selalu eksis di cupang Tipnya begini Kalau di saat cupang lagi Kendor begini Itu kesempatan kita untuk memperbanyak Pada dasarnya mah Dulu-dulu seperti itu saya Jadi saya itu waktu Nenak cupang 100% Lagi belum ada ikan-ikan yang lain Emang mata pencarian saya Cuman hanya di Nenak cupang Itu kesempatan saya Untuk memperbanyak cupang Di saat lagi sepi Jadi cupang udah Saya ternak terus Sebesar-besarkan Dan kita modelnya Kita variasi Dan kesempatan untuk Mengajar F1, F2, F3, F4 nya Supaya ada Hal-hal baru Yang model-model baru Itu kesempatan kita Saat lagi sepi Nah Itu pas giliran terame Kita udah ada semuanya Tapi kalau seandainya Kita nernak Semangat Pas giliran boomingnya aja Itu terlambat Sebetulnya Jadi kita Orang-orang udah nikmatin Kita bermulai Itu telat Itu kalau tipnya Buat saya Sayang saya jalanin Seperti dulu Kalau seandainya Lagi sepi Itu kesempatan Untuk memperbanyak Seperti itu Ya kalau sebetulnya sih Untuk makan sehari-hari sih Umpamanya Dari cupang itu Insya Allah Ketutup Dan bahkan Mungkin ada Insya Allah Ada lebihnya Kalau emang kita Benar-benar cupangnya Banyak Seperti itu Ya kalau Udah ada Ikan mah ada aja Yang beli mah Untuk rejeki mah Enggak kemana Begitu kira-kira Nah seperti itu Teman-teman Jadi Nge-brit cupang itu Jangan hanya Di saat booming Sekarang Ikan harganya lagi jatuh Brit lah yang banyak Jadi suatu saat Ikan naik lagi Kita punya stok Teman-teman Oke teman-teman Terima kasih ya Buat teman-teman Yang sudah Nonton video saya Jangan lupa Di like Di share Di komen Ya teman-teman Hey there Subscribe to my channel And also press this bell icon Assalamualaikum Terima kasih Pak Ustad Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax